musik 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 halo semuanya, jumpa lagi di BAMPIN channel ini dan kali ini, BAMPIN kembali sama Alton, sama Inger, dan juga sama Ola nah, gue mau bikin lagi makanan untuk berbuka kuasa dengan jenis minuman kenapa sih? kayak lapis gitu loh oh, senyum tiga aja kan? iya oh, gimmick-gimmick ini? iya jadi, kita mau bikin minuman, namanya adalah es buah naga betulnya gampang banget bikinnya dan gak butuh banyak waktu sih, siap? ya, kita mulai, let's go! btw, disini ada apel juga ya, ada apel ada rumput laut, ada susu pental manis ada nata de coco sama es batu, es batu itu lebih buat nenggerin aja sih, ini ada gula ini gula cair udah BAMPIN bikin tadi yang ngutap di bawah, oke bagian pertama adalah, kita mau jus dulu buah naganya, ini udah gue potong, disini buah naganya ya, tadi gue beli 3 buah naga cuma yang gue pake buat jus 2 biji aja kita langsung masukin ke gelar karena yang satu udah jadi naga nah, sekarang kita mau blender dulu buah naganya ya nah, kita masukkan air putih kita masukin, sampai setukupnya jadilah setengah, setengah nah, katolak, sampai gula dulu nah, kita masukin gula nah, gulanya kalau misalnya gak banyak-banyak ya karena kalau misalnya kepanjangan juga gak begitu baik manisannya diabetes dan buahnya udah agak malis udah abang main masukin gulanya di dalam gelas ini, sama buah naga tinggal kita wak, wakannya kek di gula nih mantap bos gue serisai banget nah, setelah buah naganya selesai di blender, dia kan udah hancur nih ya kita tuang disini wow, merah merah sekali jadi ini bagus banget buat buah naga buat kesehatan kalian gue gak dipermasuk sama buah naga ya emang buat anda tuh pengadangan kepadanya abis itu, kita masukkan susu kental kentang kita masukin ya nih kita masukin suku kental manisnya kita mau berapa lagi? satu aja ini udah selesai kita masukin susunya tadi suku kental manisnya kita aduk-aduk sedikit dulu supaya tercampur dengan rapi lalu setelah kita masukkan buah naga dan susunya kita masukin adalah potongan-potongan buah pertama gue masukin buah kental dulu nah potongnya saya suka kalian aja yang penting gak usah gede-gede juga nah abis itu masukin lagi pokoknya buahnya cukup ini merahnya dicompok dulu ya kan? kalau aku potong nanti orang tua kalian makan merah hahaha itu udah lu wawah naga wawah naga ketawa emang gue suka naga apa? lalu kita masukin buah naga nya tadi buah naga nya masih sesu baru kita potong lagi kebelah kebelah kita potong aja langsung saya masukin gini 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 nah oke nya karena buah naga tadi udah buah naga jadi disini gue gak begitu banyaknya masuk buah naga sih yang ke 3 kita masukin dalam rumput laut rumput laut ini boleh dipakai boleh gak kolong kaling bisa gak sih? kolong kaling bisa iya beneran kolong kaling bisa cuma kadang-kadang ada yang suka ada yang gak kolong kaling bang-bang kentut gak? kan bakar kayak kolong kaling kutut gitu siapa yang kentut ditembak lah jam maling ah siapa yang kentut siapa yang kentut aku mau ngacau maling dong nah, kita udah masukin input lautnya tadi lalu kita masukin nanta de coco nah, nanta de coco nya ini bebas boleh masukin banyak atau sedikit sesuka hati kalian aja kalo besarnya jangan begitu banyak ya, karena toping udah banyak banget kalo aku suka nya banyak kak banyak, oke gua suka nanta de coco cuy nanta de coco nya kita tuangin ya ke.. nah, masuk banyak-banyak ini banyak sendoknya hilang hahaha ini udah dimasukin nanta de coco nya ya, sama si input lautnya kita aduk lagi dan topingnya adalah es batu boleh nah, kita masukin es batu nya oh mantap nah, udah jadi nih wow, mau ada input lautnya, ada apel, ada buah naga, dan juga ada nanta de coco lalu, ketika sudah di aduk seperti ini kita langsung siap untuk disajikan dan pene patah lagunya tinggal kita sajikan di gelas kesayangan kalian nah di gelasnya kita cendok sekali aku mau es batu nya banyak mena balik cengbang hahaha hahaha lembak rancang maling hahaha nah, ini udah jadi minumannya ya yeay nah, sumpah kan nah, kopi nya bisa kalian custom sesuka dengan hati kalian silahkan kita mau coba hidupnya aku mau lu jangan bote lu aku mau enak lu buat lautnya nah, ini bisa dipakai buat ya, gua bikin bisa sekitar 4-5 gelas bahkan lebih lebih ini banyak ini minuman pas banget buat buka puasa bentar btw ini gua luarnya belum pernah bikin iya jadi ini praktek pertama berakhir kalian harus coba guys di rumah teko kita kalau misalkan kalian ada yang bikin di rumah kalian please komen di bawah gimana hasil buatan kalian apa enak atau enggak so, sekian video kali ini thank you yang udah nonton video ini silahkan yang punya ide atau masukan buat makanan buka puasa komen di bawah nanti Bang Fin akan baca dan Bang Fin akan coba untuk bikinin juga thank you buat tetap gua dibantuin video ini thank you Indira dan gua Ola silahkan di subscribe buat dengar di tau tapi bentuk youtube.com class Ola indira gimana? youtube.com class indira kaitan ola youtube.com class Ola ola tobi dan silahkan di klik tombol like misalkan kalian soal dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau itu suatu bukti atau contoh kalian udah ngedukung Bang Fin bagai turun Indonesia oke sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa stay positif dan sampai jumpa bye ya